Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Logizon dan di video kali ini gue coba untuk ngebahas seputar komandan terbaru lagi dimana dari pihaknya situs resmi developer itu sudah mulai ngebahas seputar komandan terbaru atau sudah mulai merilis seputar komandan terbaru lagi dimana komandan terbaru kita kali ini jatuh di komandan yang formasi V khusus-khusus buat formasi V yang bisa digunakan buat mode nembak jarak jauh kalau di video sebelumnya ngebahas seputar komandan terbaru dari leadership dan sekarang yaitu formasi V mungkin kalian akan bingung kok bisa muncul dua role yang berbeda padahal leadership aja belum muncul, kok bisa ada formasi V jadi memang konteksnya kemunculan formasi V dan leadership itu digabung sama seperti halnya gajah mada dengan leadership yang sebelum ini itu sama cuy, kemunculannya digabung sebelum ini gue gak tau siapa komandan leadershipnya gue bener-bener lupa, tapi kalau yang tau tulis kolom komentar ya tapi gue bener-bener lupa cuy dan intinya formasi V dengan leadership itu selalu digabung nah jadi karena leadership dan formasi V ini digabung ada kabar baik juga nih buat user-user Cavalry karena bisa dibilang harusnya 3 bulan setelah komandan ini rilis resmi dirilis, resmi bisa dipakai oleh pemain diambil, diinvestasi, dipakai Battlefield itu harusnya 3 bulan kemudian bakal rilis role dari Cavalry kurang lebih seperti ini buat user-user Cavalry ya sebentar lagi ya sebentar lagi cuy, gak lama 3 bulan mas, sebentar lagi tapi kita bukan mau bahas Cavalry untuk di video kali ini kita bakal ngebahas seputar formasi V terlebih dahulu sih apa komentar terbarunya, seperti apa skillnya karena banyak orang yang meremehkan formasi V termasuk gue di awal-awal perilisan tapi setelah kesini-kesini-kesini formasi V itu jadi momo menakutkan terutama bagi pemain-pemain yang hobi di Battlefield dan Murderball jadi kita akan ngebahas untuk lebih serius dari formasi V-nya karena menurut gue ini cukup penting terutama buat pemain-pemain F2P yang males dengan ngerasain demis-demis area musuh ya formasi V tentunya bakal jadi opsi yang lumayan bagus cuy jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai pembahasan komendernya dan let's go oke teman-teman semua dan ini adalah tampilan komandannya yaitu dari Stephen 3 ya bisa dibilang dia ini bertypical engineering jadi engineering ini adalah role khusus mungkin yang buat yang belum tau ya role khusus yang kalau dia bermain formasi V dia itu bakal bisa nembak dan juga bisa ngeluarin yang namanya demis skill kalau misalnya lo pake Martel, lo pake Elchid, lo pake YSG, lo pake siapapun yang bukan bertypical engineer kayak gini itu bisa nembak tapi gak bisa ngeluarin demis skill-nya tapi kalau pake yang typical engineering dia bisa mengeluarkan yang namanya demis skill jadi dia harus berhati-hati cuy dengan yang namanya formasi V jangan dipandang sebelah mata mungkin bagi pemain baru ngeliat formasi V ngebadut Martel nembak-nembak gak sakit malah bonyok tapi kalau di SOC dua hal yang berbeda cuy kejam dan mengerikan formasi V cuy dan disini dia juga keterangannya versatility berarti seluruh buff-nya atau skill-nya itu bisa dipakai buat battlefield yang terakhir ada skill berarti ada booster-booster peningkatan demis skill oke, menurut gua dari talent tree-nya ini cukup oke dan cukup menarik cuy cukup mengerikan juga pastinya karena selama ini engineer tuh selalu mengerikan tapi kita lihat dulu apakah idea bakal mengerikan seperti yang lain atau malah B aja kita bakal coba lihat dari skill pertamanya oke, tonton semua dan ini adalah skill 1-nya cuy dimana kalau kita baca-baca dari skill 1-nya dia ini bertipikal single oke, menurut gua sih kalau formasi V bertipikal single itu udah oke lah gak mesti area cuy karena kalau sampai area lagi kayak Cordoba meringis yang di battlefield cuy meringis yang di murderball beneran bener-bener pedih jadi ya menurut gua formasi V dikasih single target itu tuh gak masalah banget ya pasti reportnya bagus lah gua bisa bilang report bagus walaupun di single target kenapa? karena dia gak akan kena damage area dari musuh-musuh yang di murderball karena jaraknya jauh murderball di sebelah sini contoh dia nyaman di sebelah sini damage skillnya gak nyampe jadi dia tuh gak akan kena damage area musuh cuy jadi dengan dikasih single target menurut gua tuh udah oke banget karena kalau sampai area lagi dih pasti cuy kasian yang di murderball gak bisa ngindarin damage area mereka udah di murderball kena damage area dari yang ada di lapangan harus kena damage area dari formasi V lagi jadi bener-bener gak ada ambilan lagi jadi menurut gua dikasih single target tuh gak masalah banget ya aman pasti reportnya lumayan lah dan disini dia juga punya tipe kalau 1000 Rack untuk bisa ngeluarin skillnya standar seperti Commandant pada umumnya dan kalau kita baca disini untuk di skill 1 nya untuk di skill 1 nya Commandant ini bakal memberikan yang namanya damage factor sebesar 800 kalau dalam metode jarak jauh atau dalam metode formasi V nembak-nembak tapi nih jika dia ini bisa ngasih damage 1500 kalau kondisinya dia lagi mode formasi V dan digebuk itu bisa ngasih damage sebesar 1500 jauh lebih besar menurut gua ini satu hal yang trend positif kenapa positifnya? bukannya jarak jauhnya makin sedikit tapi jarak deketnya makin banyak kan terkesan kayak gak guna menurut gua berguna karena selama ini bentar kita masuk ke game dulu ya kalem nah oke ini gua kasih analogi contoh aja bentar gua coba main menggunakan formasi V dulu coy nah ini gua pake formasi V ya nah main formasi V itu kita bakal nembak kayak begini nah kalau kita posisinya nembak kayak gini kita bisa ngasih damage 800 ini menurut gua oke 800 ya tapi ketika kita disamperin musuh kayak gini dan kita di hit kalau pake formasi V yang lama itu kita gak bisa ada pembelaan sama sekali udah ancur aja reportnya tapi dengan adanya komandan terbaru ini ketika kita di hit jarak deket seperti ini kita bisa ngasih damage skill jauh lebih besar jadi masih ada berpotensi untuk yang namanya kita unggul dari segi kill point karena kalau lu bandingin coba deh kalau main formasi V pake komandan lain ketika ditempel kayak gini lu bonyok udah dalem kenanya dan lu gak bisa ngasih damage yang apa-apa karena keburu tewas duluan tapi dengan adanya peningkatan damage skill yang jauh lebih besar ini bisa buat ngebela diri dia sendiri ketika ada musuh yang coba buat ngehit dia apalagi kalau di kvks uc tets kristalnya bagus ekipmennya bagus jadi makin tebel kita liatnya dari sisi itu jadi menurut gue ini satu pembelaan buat buat tim grobak ya biar ketika ditempel kayak gini mereka lebih bisa ngelawan jadi so far grobak sekarang makin efisien jarak jauh oke jarak deket juga it's oke gak masalah gitu ya menarik cuy jadi tinggal dibagusin aja ekipmen dan juga tiernya biar agak tebel di battlefield kalau ditempel kayak tadi oke dan lanjutannya lagi ini belum selesai ya soal damage ya karena disini masih banyak nih damage-damage tambahannya udahnya keterangannya lagi di poin bawahnya menerima kerusakan jarak jauh ya kan selama 2 detik ada tambahan damage factor kalau jarak jauh itu 200 selama 2 detik berarti 400 dan kalau kita disikat dalam waktu jarak deket kayak tadi penambahannya 700 jadi menurut gue so far lumayan lumayan ya jadi dia bisa ngasih sebenarnya damage-nya itu total 1200 eh 1000 sorry bisa ngasih 1200 karena kan selama 2 detik kan bisa ngasih 1200 yang jarak jauhnya dan yang jarak deketnya bisa ngasih 2200 menurut gue ini udah oke banget sih kalau gue baca dari skill pertamanya dan bukan hanya disitu bukan hanya disitu ya dan dia juga disini keterangannya dikenakan expose effect gue gak tau deh expose effect ini apa ya dan berlangsung selama 2 detik jadi ketika pasukan musuh yang kita hit itu kena expose effect kita itu bisa nge-healing coy efek healnya 300 tapi ini konteksnya ketika kita lagi mengeluarkan demi skillnya jadi menurut gue so far oke main formasi V dari jauh equipment bagus pake tier 5 ya bisa nge-healing mother ball bagus kapan pulangnya sialan kapan pulangnya ini komandan tapi untungnya bisa di trigger hanya dengan ketika dia ngeluarin demi skill doang untungnya ya jadi ya so far sih ini komandan it's okay kalo gue baca dari skill pertamanya sih oke banget dia punya healing dia punya booster penimbak apa peningkatan damage jarak jauh dia juga bisa bisa masih ngasih peningkatan damage jarak deket untuk musuh yang coba nekat maju dan itu sakit banget menurut gue sih skill satunya oke banget skill satunya ya oke banget coy dan untuk dari segi skill keduanya ya nah ini ada skill keduanya nih di skill kedua unit pengepungan komandan ini berarti kalo lo pake komandan ini lo harus pake tipe unit grow bug ya gak bisa pake tipe unit kava infantry atau archer karena buffnya buat grow bug disini dia bakal mendapatkan 35% defense jadi makin tebel seperti yang gue bilang di skill satunya tadi yang baru saja gue bahas dia pake tier tinggi equipment bagus ada bonus defense 35% lumayan oke ini coy defense 35% dan saat tidak bertempur dia bakal dapet bonus 20% march speed oke jadi ketika lo lagi gak di hit musuh dia bakal dapet bonus 20% march speed tapi ketika lo lagi di hit musuh kayak misalkan posisinya kayak tadi bentar nah lo lagi nembak-nembak kayak gini ini kan dalam pertempuran tiba-tiba lo pengen merubah formasinya jadi troops biasa tiba-tiba lo di hit sama musuh ini ya gak akan dapet bonus march speed karena dia hanya berlaku untuk ketika lo gak dalam kondisi battle menurut gue so far oke juga jadi biar ketika lo nyampe di battlefield itu gak terlalu lama karena grow bug tuh jalannya paling lama menurut gue jadi ketika konteksnya dapet 20% bonus march speed ketika di luar dari battle ya gak masalah cuman kalau pas lagi battle dikejar ya itu resiko formasi V cuy karena gue rasa formasi V harus tetap ada resikonya sih karena kalau gak gitu ya nanti battlefield murder ball bakal kurang nanti masanya jadi ya memang harus ada resikonya buat yang main formasi V jadi ya so far 20% bonus march speed buat yang namanya ketika non-combat ya gak masalah menurut gue jadi biar kita juga yang mainnya pakai murder ball yang mainnya battle lapangan bisa ngejar beliau-beliau ini yang pakai formasi V karena gue jujur terkesan cukup kesel kalau ngeliat formasi V dan kalau di live biasanya gue mampus-mampusin tuh kalau dia tewas karena ngeselin sumpah oke itu kurang lebih dari skill keduanya nah untuk dari skill ketiganya untuk skill ketiganya pasukan komandan ini menerima 15% lebih sedikit yang namanya rank counter attack damage ya jadi kan misalkan kita nembak jarak jauh tuh kita nembak jarak jauh kita kan punya kita kan kena damage juga tuh kan nah ini bakal dikurangin counter attacknya 15% menurut gue oke banget udah ada bonus defense 35 udah ada efek healing di skill ke 1 disini juga ada pengurangan yang namanya counter attack ini oke banget cuman gue gak tau ya dia harus di combo dengan siapa karena formasi V gue gak hafal komandan-komandannya dan gue juga gak hafal dengan skill-skillnya jadi gue gak paham atau gue gak tau dia harus di combo dengan siapa karena gue gak hafal skill-skillnya gajah mada gue lupa babur, margaret, kordoba apalagi gue gak inget jadi ya gue gak paham dia harus duet dengan siapanya karena gue gak tau skill-skillnya dan gue gak bisa ngeliat juga karena akun gue masih di cafe K2 tapi buat kalian yang tau bagus di combo dengan siapa di formasi V ya bisa tuangkan opini kalian di kolom komentar aman aja cuy jadi kurang lebih seperti itu ya dia bisa yang namanya mengurangi damage counter attack 15% udahnya setiap kali pasukan mereka melancarkan serangan dasar jarak jauh mereka memiliki peluang 10% nih untuk mendapatkan bonus 25% terhadap kerusakan normal jarak jauh rank normal damage dan ini diberikan selama 3 detik oh dia bisa ningkatin bonus damage 25% cuy oke menurut gue so far damage nya juga dapet nih tapi peluang muncul hanya 10% ya peluang muncul hanya 10% untuk yang bonus damage nya doang yang bonus normal damage itu peluang hanya 10% ya gak masalah lah kalau muncul ya oke kalau gak muncul juga ya gak apa-apa menurut gue sih kayak gitu lah kurang lebih gitu ya untuk dari skill 1 dan di skill keduanya kita akan coba untuk dari skill ketiganya dan disini setiap kali setiap kali command ini melancarkan serangan dasar jarak jauh dia setiap kali dia nembak lah intinya setiap kali dia nembak dia itu punya peluang 40% cuy untuk memperoleh 2% serangan dan juga menghilangkan defense nya 0,5 menurut gue ini worth it banget anjir menurut gue ya peningkatannya tinggi banget bisa ningkat attack sampai 2% dan juga bakal ngurangin defense 0,5 selama 15 detik oke nice dan tumpukan ini tumpukan efek ini bisa ditumpuk sampai 15 kali dan durasinya bakal di reset setiap kali tumpukannya nambah gitu sama kayak efek racunnya Herman efek racunnya Herman itu kan gak abadi ya dia punya waktu durasinya tapi setiap efek racunnya nambah waktunya kereset jadi ini di skill keempatnya so far it's okay banget menurut gue dikasih waktu 15 detik untuk bisa rajin-rajin ngeluarin 40% peluangnya menurut gue ini pasti akan bisa berlangsung lama ini akan bahaya banget bener-bener ini akan berbahaya cuy serangannya pasti bakal sakit sih 40% tuh sering keluar gue selalu bilang gue tuh sering battle menggunakan Harald karena dulu gue punya akun Harald Martel itu Harald tuh punya peluang gak nyampe 50% kalau gak salah cuma 20% atau berapa persen gitu dia bisa nge-trigger skill 1 nya dan itu sering keluar dan gue gak bisa bayangin kalau 40% pasti akan jauh lebih sering keluar gak usah jauh-jauh deh kita ngebahas tentang Horn equipment atau aksesoris yang ada di SOC Horn itu 30% tapi sering keluar gue pernah bahas videonya perbandingan Horn dan Ring Horn itu setiap battlefield 30% yang bisa muncul 6-7 kali setiap kali lo battlefield sementara yang Ring yang cuma 10% atau berapa persis 10% itu muncul cuma sekali atau 2 kali doang jadi apalagi 40% cuy 40% itu good banget menurut gue good banget cuy dan ini bisa ditumpuknya sampai 30% serangannya karena kan 15 kali tumpukan 15 kali 2 ya 30 joe menurut gue so far ya lumayan loh lumayan pedas menurut gue dan dia bisa ngilangin defense dia sendiri cuma 7,5% gak masalah joe ngilangin defense 7,5% buat diri dia sendiri toh disini punya defense 3,5 belum dari equipment belum dari lain-lain kokil lho kokil walaupun dia typical single target tapi so far dia oke sih kalau kita baca tentang buffnya ya oke banget ini commander tumpukannya bisa sampai 15 kali nice pokoknya ya pokoknya nice lah joe harus disingkirin duluan sih karena formasi V itu jujur ya dia itu gak kena di miss area dari kita-kita yang di battlefield gak kena dia jauh joe posisinya jadi kalau dia gak disingkirin ini bahaya banget dia nembak konsisten tuh nah kalau ada formasi V harus digeruduk dengan cepet ya kalahin murder boy dengan cepet geruduk formasi V nya cuy biar gak keenakan nyeri report-report bagus dan lu boleh gak percaya ya gue tuh pernah dikirimin report sama Jim Galak di youtube gue di live stream gue gak tau dapet dari mana dia reportnya tapi battle menggunakan gajah mada dengan Cordoba lu tau reportnya berapa 35 juta pake troops cuman 300 ribuan 35 juta dapet kill pointnya gak jaman dengan Cordoba lu bisa bayangin kalau ada komandan-komandan yang gak diganggu kayak gini bisa dapet bonus peningkatan sampai 30% dan ditumpuk-tumpuk kayak gini cuy ini sadis banget sih sadis banget ya jadi makin beragam battle di ROK cuy itu oke lah harus pinter-pinter kita nyari report bagus ya jadi makin tertarik buat main formasi V by the way itu oke itu tentang di skill ke tiganya eh sorry di skill keempat ya sorry ini kan skill keempat ya dan yang terakhir ini adalah skill expertise nya oke komandan ini memberikan 10% damage rank skill damage dia bisa meningkatan damage skill 10% kalau dia expertise berarti di skill 1 nya bisa di boaster lagi nih yang disini sebesar 10% kalau dia expertise udahnya setiap kali pasukan memberikan keterampilan damage skill ini skill 1 ini menyempurnakan eh skill expertise nya menyempurnakan skill 1 ya biar lebih pedas lagi skill 1 nya dimana setiap kali dia ngeluarin damage skill dia punya peluang 20% untuk yang namanya ini cuy untuk memberikan kerusakan nih memberikan damage kerusakan untuk 3 pasukan musuh iya kan sebesar 500 dan setiap target yang dikurangi yang kena itu bakal dikurangi 15% jadi bisa dibilang ketika dia expertise dia bakal jadi area damage nya bakal jadi area tapi peluang area nya cuma muncul 20% kurang lebih seperti itu ya untuk skill expertise nya sih ya oke lah gak terlalu gimana-gimana gue nanggepin ya it's okay karena peluang nya kecil cuma 20% dan hanya bisa diterigger ketika ngeluarin damage skill yang notabene nya cuma bisa diterigger setiap 7 detik sekali biasanya ngeluarin damage skill itu kalau paling cepat 7 sampai 10 detik sekali lah itu nge-trigger ngeluarin damage skill jadi menurut gue so far gak masalah untuk di skill expertise nya menurut gue ya biasa aja sih skill expertise nya karena peluang nya cuma 20% walaupun si harald itu sering muncul tapi banyak lagi si harald itu bisa munculin peluang 20% nya tanpa menggunakan skill 1 jadi lagi damage normal bisa tiba-tiba nge-trigger kalau ini harus bisa diterigger dengan cara ngeluarin damage skill dulu yang notabene damage skill itu keluar ya 7 sampai 10 detik sekali jadi ya gak masalah bisa muncul bisa gak kalau lagi beruntung muncul ya it's okay bakal jadi tambahan yang luar biasa untuk damage nya karena bisa area ada 500 tapi kalau gak muncul ya udah sakit dari bawaannya aja dari skill-skill yang lain menurut gue so far ya skill expertise setambahan aja sih tambahan aja tapi ya menurut gue formasi V kali ini apa ya gue bisa bilang ya ya luar biasa lah formasi V tapi gue tuh berharap gue tuh gak alergi dengan formasi V untuk sekarang gue support banget tapi gue berharap ya develop tuh tolong lah formasi V juga dikasih lah kombo-kombo yang epicnya lah kombo-kombo epicnya bisa dipakai di KVK 2 gitu ya jadi biar kita bisa buat series growback di KVK 2 tanpa pakai komandan aneh-aneh gitu cuy jadi ya so far lebih fun gitu kan kurang lebih ya gitu lah kurang lebih cuy jadi gue rasa cukup deh pembahasan komandan gue kali ini ya bisa dibilang dia komandan yang lumayan bagus untuk sekelas formasi V dan jangan lu bandingin dengan si Nevsky Zugiliang Ragnar Prime Liu Che jangan ya karena formasi V itu istimewa cuy seperti gue bilang dia nembak tapi dia gak kena di miss skill musuh dia nembak tapi dia gak kena di miss area musuh dia hanya kena di miss counter attack yang notabene sudah mulai banyak kombo-kombo yang bisa ngurangin di miss counter attack di formasi V salah satu kemarin tadi 15% kalau gak salah Gajah Maru juga bisa ngurangin di miss counter attack 35% kalau gak salah kalau gak salah ya kalau gue gak salah baca karena gue lupa-lupa inget gue tapi ya di miss counter attack yang masuk ke formasi V bisa diakalin tentunya dengan pakai ekipmen terbaik tier terbaik dan juga dengan kombo-kombo yang cari yang bisa pengurangan di miss counter attack itu tentunya bukan jadi satu problem menurut gue tapi so far it's okay lah buat kalian yang pengen main formasi V berbahagia lah karena saat ini kalian tuh masih dalam corridor yang aman dalam battlefield karena sejauh ini gak ada di miss area yang satu map mungkin kalau kalau main formasi V supaya cepat main set harus kena komandan yang di miss area yang satu map kali ya atau satu wilayah gitu biar sama-sama kena di miss kill gitu ya oke lah kalau gitu cuy gue Witt undur diri sampai ketemu dan bye-bye semuanya selamat menikmati